Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, Yuliana Tania Hari ini aku mau ngomongin soal lanjutan tentang kurumi vacuum cleaner yang KV01 Kalau di video aku sebelum kali ini, aku lebih banyak ngomongin gimana kurumi ini bisa membersihkan ranjang aku dari debu-debu yang banyak Karena ranjang aku tuh 3 tahun dan aku belum pernah nge-vacuum dia sama sekali Tapi di video kali ini, aku mau lebih ngomongin soal gimana kurumi KV01 ini ampuh nggak dalam membersihkan tungau-tungau di ranjang Jadi aku bakalan pakai ranjang yang berbeda Ranjang yang di video ini, aku nih nggak merasa ada tungaunya, nggak ada gatel-gatel gitu Tapi di ranjang aku yang kali ini, dia itu sangat penuh tungau I think, karena tiap kali kamu tidur, kamu tuh bakalan gatel-gatel terus kayak kegigit-gigit binatang gitu Pokoknya aku capek banget sama ranya aku yang kali ini That's why aku beli kurumi, karena dia katanya bisa untuk membersihkan tungau juga Langsung aja kita bahas ke reviewnya Untuk spesifikasinya, aku jelasin ulang sedikit lagi aja Jadi kurumi ini, dia tuh 400W dan dia tuh punya kabel yang super panjang Jadi kalian jangan khawatir Dan di sini dia tuh ada turbo brush Jadi gunanya tuh dia untuk kayak ngangkat-ngangkat debu kalian Jadi sikat-sikatnya tuh bakalan bergetar dan berputar gitu untuk ngangkat-ngangkat debu Dan di bagian bawahnya sini, dia itu ada antibacterial UV light Yang gunanya untuk membunuh tungau-tungau itu Semoga aja bisa terbunuh, tapi ya well, let's see Dan untuk di bagian depan sini, dia tuh ada tempat untuk debu-debunya itu nanti Debunya itu bakalan nyangkut di sini Di tempat ini Nah, di sini tuh ada kayak tempat debunya Terus ini namanya HEPA filter Kalian carat, bukannya gampang banget tarik aja yang biru-biru ini Terus di sini juga kalian bakalan ada tambahan filternya Aduh, copot Jadi ini dia HEPA filternya Terus ada tambahan filternya yang kayak spons gini Maaf ya, ini agak kotor karena sebenarnya aku udah cuci Cuman ternyata kotaknya tuh masih kotor gitu Jadi kena kotorannya lagi Karena di video kali ini tuh lebih spesifik membahas fungsinya kurumi untuk membersihkan tungau Aku bakalan tunjukin kalian ranjang aku yang penuh dengan tungau itu Jadi ini dia ranjangnya Ranjang aku ini udah belasan tahun Udah mungkin 15-16 tahun gitu Dari aku jaman masih SD Terus ranjang ini memang penuh dengan tungau Karena setelah kalian tidur di ranjang ini Seperti aku bilang tadi Bakalan ada merah-merah, gatel-gatel gitu Dan karena aku tuh tidurnya lama Jadi gatel-gatel merah aku tuh setiap hari bertambah Awalnya tuh aku nggak tau Karena itu tuh tungau Jadi kalau aku pikir kayak binatang Apalah aku ini kena alergi Apalah kenapa kok kaki tanganku tuh kadang gatel-gatel Kadang punggungku juga gitu Tapi setelah aku melakukan riset selama 1 bulan lebih Aku sangat yakin ini tungau Karena ya emang semua tanda-tandanya menunjukkan itu tungau Dan selain itu nggak cuma aku aja yang pernah tidur di sana Jadi kakak-kakak aku juga pernah aku suruh tidur di sana Ntar besok pagi setiap kali dia bangun pagi Kayak ada aja gitu titik-titik merah yang gatel Yaitu di gigi tungau-nya itu Karena tungau tuh kan kerjanya waktu malam hari Sebenernya aku udah cobain beberapa cara untuk membersihkan tungau di ranjang aku ini Kalau aku baca di internet Katanya bagus juga untuk menjemur ranjang yang bertungau ini di bawah teri cahaya matahari Dan aku udah cobain untuk jemur dia dulu Bahkan aku jemur dia itu 2 hari berturut-turut gitu Supaya tungau-nya semakin mati Tapi ternyata pas aku tidurin lagi aku tetep gatel-gatel Nah kemudian baru aku beli Kurumi Cafe 01 yang katanya ampuh untuk membunuh tungau juga Jadi langsung aja aku nge-vakum ranjang aku ini Setelah dikurumi memang hasilnya tuh ranjangnya emang kotor Banyak debunya gitu Ya wajar lah ya Orang belasan tahun juga gak pernah di-vakum Jadi wajar aja kalo debunya itu banyak banget Untuk bermasalahan tungau-nya Aku excited untuk tidur disana Menjadikan diriku sebagai kelinci percobaan Untuk ngecek apakah tungau itu masih ada atau enggak setelah aku pake kurumi Dan unfortunately ternyata aku masih digigit tungau Jadi kaki aku tuh masih gatel-gatel dan ada gigitan-gigitan baru gitu dari tungau-nya Yang menandakan bahwa mohon maaf ternyata kurumi cafe 01 ini gak bisa bersihin tungau di ranjang aku Karena aku udah coba dua kali Jadi besoknya itu aku bersihin lagi pake kurumi ini lagi Kemudian malamnya aku tidur lagi di ranjang itu dan ternyata Mohon maaf lagi Aku masih digigiti sama tungau-tungau dengan gigitan-gigitan baru di tempat yang berbeda Ya jadi memang kesimpulan aku Yaudah ternyata emang kurumi ini gak bisa bersihin tungau Tapi kalau kalian tuh tertarik untuk beli kurumi untuk membersihkan debu Menurut aku kalian beli aja Karena emang kurumi ini bisa banget untuk membersihkan debu Tapi untuk bermasalahan tungau mohon maaf kalau di aku ini belum berhasil Yaudah gitu dulu video review aku kali ini tentang kurumi cafe 01 Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, dan subscribe I'll see you guys on my next video, bye!